Rumah tangga dan sebenarnya gini ya, apa namanya hal-hal yang memang, ini mengagetkan pastinya, mengagetkan ketika kita mendengar satu kabar dari desta yang menggugat cerai istrinya Natasha Rizky, karena kita tahu bahwa mereka sering banget gitu ya, tampil di luar sana, tampil dengan begitu mesranya, dan juga kita tahu kalau mereka memiliki tiga orang anak, tiga orang anak, memang semuanya berjalan baik-baik saja, tapi kembali lagi, kita nggak pernah tahu apa yang ada di belakang kamera, di balik itu semua, ya kan? Itu ya, dan kegugatannya ada di 11 Mei tahun ini di Jaksol juga, dan memang kalau Anda melihat itu bagaimana mereka menjadi seorang kapelgo sekali, dan di sini memang jujur kita belum mengerti ya, apa alasan di balik kegugatan tersebut gitu, karena kita tahu... Banyak uang itu bukan berarti nggak punya financial problem juga, karena kalau di dalam relationship, di dalam hubungan gitu ya, tidak hanya memiliki banyak uang, tapi bagaimana mengatur uangnya, bagaimana uang masuk dan uang keluar, itu kan menjadi suatu apa ya? Problem juga, challenge juga ya, jadi bukan cuma banyak uang, namun juga harus punya banyak ruang untuk pasangan kita juga gitu ya. Bangga, bener banget, maka kita akan langsung lihat, yuk sebenarnya informasinya seperti apa, karena kita semua pastinya tersujud dengan hal ini dalam tanyaan berikutnya. Saya terima nikah dan kawinnya Natasha Rizky Pradita binti Haji Dasnir dengan mas kawin yang tersebut tunai. Bagaimana pasarnya saya? Saya? Barakallah lah. 10 tahun berjuang untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun inilah yang terjadi pada pasangan Desa Mahendra dan Natasha Rizky. Sekuat apapun mencoba, namun badai perceraian yang menjadi momok paling menakutkan dalam kehidupan rumah tangga, harus dialami juga. Secara diam-diam, pada tanggal 11 Mei 2023 lalu, Desa Mahendra membawa acara kondang ini ternyata telah mendaftarkan gugatan perceraiannya kepada Natasha Rizky di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Untuk nama tersebut, benar adanya telah terdaftar di Kepadilan Pengadilan Agama Jakarta Selatan atas nama yang berusahaan saudara tersebut dengan melawan siapa nata saya. Berarti tergugahnya atas nama nata saya Rizky? Termohon. Jenis perkaranya adalah permohonan cerai talak yang dia juga telah memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan jenis perkara cerai talak bahwa pemohon memohon untuk diberi izin bercerai dengan termohon. Dengan nomor perkara adalah 1.583 perdata gugatan tahun 2023 PAJS. Kalau gugatan ini diajukan tanggal 11 Mei 2023. Secara ikut atau secara? Secara ikut. Tidak ada komunikasi dan semua berjalan baik-baik. Ya mungkin menurut mereka berdua memang ini mungkin jalan yang terbaik buat mereka berdua maupun buat keluarga mereka sendiri. Melalui permohonannya yang didaftarkan secara ikut, Dedy Mahendra Desta meminta kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permintaannya untuk digabulkan bercerai dari nata saya Rizky dengan kesiapannya untuk menanggung segala konsekuensi dari perceraiannya tersebut. Tadi sebut soal hak asuh anak pada permohonan cerai talak dari Desta kepada nata saya Rizky. Namun, pembawa acara kondang ini tampak sudah siap untuk menjalani perpisahan dengan sang istri yang sudah dinikahinya selama 10 tahun. Rencananya, Desta dan nata saya Rizky akan menjalani sedang perdana perceraian mereka dalam waktu dekat, yaitu di tanggal 29 Mei 2023. Pemohon memohon untuk pertama, agar dikabulkan bubatannya dan diberi izin untuk bercerai dengan istrinya. Terus ada lagi selain itu bahwa pemohon bersedia untuk memberikan keberatan mengenai akibat terjadinya perceraian. Agenda persidangan perdana-nya nanti di tanggal 29 Mei 2023, di hari Senin. Untuk agendanya? Agendanya tentu saja perdamaian. Perdamaian, bila kedua belaknya hadir, maka didamaikan dan dilalui proses mediasi. Oh kalau ini sih baru, baru untuk menyatakan seputar waktu itu sih baru, sehingga wujudnya adalah sebagai permohonan itu. Lebih kurang lebih, kurang lebih 3 bulan, enggak. Terus saja mencuatkan perahara, maka tak heran, sejak rungkap di berbagai lini pemberitaan, Sontak nama Desta dan Natasha Rizky menjadi magma pembicaraan bagi para warganet, sampai menjadi trending topik nomor 1. Namun tentu saja yang paling terkejut dan seolah tak siap untuk mendengarnya adalah para sahabat terdekat, seperti Hesti Purwadinata, Surya, juga Andrettaulani, dan Imam Darto. Pasalnya, dalam tongkrongan, Desta sama sekali tak menunjukkan kepada para sahabat, bahwa di dalam rumah tangganya dengan Natasha Rizky, sedang ada perahara yang sulit untuk dipencahkan. Surya, maaf ya teman-teman, maaf ya. Ya apa ya, dibilang kaget ya, kaget. Dibilang ya, ya namanya, gue enggak tahu sih di balik dapur seperti apa gitu kan. Eh, aku takut ngomong. Gue nampak, gue enggak dapat info. Teman-temannya belum bisa ngomong apa-apa, tapi yang pasti semoga aja bisa baik-baik deh semuanya, apapun itu. Ya, support buat Desta dan juga buat CAC. Ya, lagi-lagi, jujur ya, kalau ngomongin ketemu sama Desta itu kan di pekerjaan atau enggak, di pergaulan, pertemanan gitu kan, motoran bareng atau mobilan bareng, memang kita sepakat di lingkaran circle pertemanan kita itu untuk pelarian dari apapun yang dihubungi di rumah. Jadi disini kita enggak ngomongin tentang rumah tangga, rumah tangga lo, rumah tangga gue, rumah tangga gue, rumah tangga gue, rumah tangga gue. Jadi kita enggak tahu tuh di balik layarnya seperti apa. Jadi kita tuh ah, 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 he, he aja pas ketemu, karena itu sebagai pelarian. Nah, ketika ada gitu, ada kabar gitu, yang gue juga baru dengar, ya didoakan yang terbaik saja gitu. Untuk keduanya lah. Namun meskipun menyangka atas apa yang tengah menimpa rumah tangga dari sahabat mereka, berarti sepakat untuk mendoakan yang terbaik untuk proses yang tengah dijalani oleh Desta maupun juga Natasha Rizky. Ya, em, gue baru lihat, baru tadi, baru tadi banget, em, gue enggak bisa komen apa-apa. Temen-temennya ngerti kan, maksudnya gue temennya, gue enggak bisa komen-komen yang macam-macam selain mendoakan supaya ada keputusan terbaik buat dua-duanya, keputusan terbaik buat mereka udah dewasa ya, dan gue yakin maksudnya mereka juga harusnya bisa, apa, tahu lah situasi mereka yang lebih tahu dan gue mendoakan yang terbaik buat keduanya. Gue enggak bisa komen lebih jauh, ya kaget gitu, kaget, tapi semuanya, ya udah pada gede nih nih, orang udah gede ngomonginnya gitu, bukan anak-anak lagi, gue cuman, apa, berharap yang terbaik aja buat berdua. Sementara itu, baik Desta maupun Natasha Rizky, seolah sepakat tentu masih bungkap terkait proses perceraian yang tengah dihadapi. Desta saat didatangi di kediamannya tadi malam, memilih untuk tak menemui para awak media. Sementara Natasha Rizky juga tidak diketahui keberadaannya, apakah masih tinggal satu atap dengan Desta, ataukah justru sudah pisah rumah? Tuhan? Gesini! Tuhan! Gawdol, gawdol, gawdol! G Ecak! mengenai kalau disuruh ada di rumah kalau ibu belum tahu saya terima baru tadi sore saya belum tahu saya tidak tahu berarti keresa dari sore masih ada di dalam ya pak ya tidak bisa diwacar ada pesan apa dari keresa ada pesan mungkin ada pesan dari mas desa ada pesan mungkin iya pemirsa Deddy Mahendra Desta seorang pelawak yang terlihat adem ayim dengan sang istri Natasha Rizky ternyata membawa kabar mengejutkan dikabarkan bahwa Desta menggugah cerai sang istri pada tanggal 11 Mei 2023 sesuai dengan ketangan dari Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan sendiri dan sekarang saat ini di depan kediaman rumah Desta sudah banyak media yang menunggu statement resmi dari Desta namun tidak ada tanda-tanda kehadiran Desta untuk menemui media yang ada di depan tadi juga sempat pemirsa ada seorang penjaga rumah yang menyampaikan pesan bahwa Desta sendiri enggan untuk dibawacara dan kembali masuk ke dalam kediaman Desta terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! selamat menikmati